Program ini bekerja sama dengan Wanseradio Cirebon Subscribe dulu ya Kaya sesuatu yang harus kita jaga Karena kan selama kita masih nempel Punya badan ya Gimana kita harus menjalani hidup Ya harus sehat dong Kita kasih sedikit review Gimana sih gejala untuk fase kritis Pada penyakit demenit Nah itu Jadi gak semua penyakit punya fase kritis Tapi kalau DPD Itu memang punya demam berdarah dengue Fase kritisnya itu di hari keempat Hari keempat ya Karena ketika hari keempat Jadi biasanya demamnya itu hari pertama Hari kedua, hari ketiga itu tinggi Tapi pas hari keempat Dia kayak sehat-sehat aja kak Oh turun lagi ya Turun lagi Jadi kebanyakan orang tua kecolongan disini Pas hari ketiga Oke hari ketiga Aku mau bawa ke rumah sakit Atau ke dokter gitu kan Terus gak sempet tuh hari ketiganya Nah pas hari keempat Besok lagi aja deh Besok lagi aja deh gitu Lah kak anakku udah ini ya Udah demamnya turun nih gitu Terus udah bisa makan Dan lain-lain gitu Padahal di hari keempatnya demam berdarah itu Justru ketika demamnya turun Si trombositnya kita juga lagi turun-turun ya kak Jadi berdarahnya itu Trombositopeninya itu Akan lebih terasa di hari keempat itu Anakku ini ya mulai lemes Terus mulai ada mimisan Kayak gitu Atau mungkin dibangunin udah gak sadar-sadar Terus pas diliat Ternyata bukan cuma ruang-ruang merah lagi kak Tapi jadi memar-memar gitu Oh jadi memar ya Kayak mungkin bentarnya kayak abis dipukul gitu Iya kayak abis dipukul gitu Jadi lukanya itu gak hanya di pembuluh darah kulit Tapi kalau memar itu yang luka itu kan otot Jadi udah lebih dalam lagi Oh Jadi udah lebih parah lagi Dan biasanya Waktu kita bawa ke rumah sakit Posisinya Untuk di infus juga udah susah kak Karena pembuluh darahnya udah kempes Udah collapse Oh oke Jadi buat teman-teman Jadi untuk nyari itunya juga susah ya dok? Juga udah susah Meskipun misalnya nih ketemu Kan gampang sebetulnya Apalagi kalau anak-anak Udah umuran 5 tahun yang banyak gram gitu Sebetulnya pembuluh darah juga Apalagi kalau anaknya putih sih Gampang banget ketemunya Tapi pas disuntikin Itu kayak jarumnya Banyak set Kayak emang ternyata dia mempes Tuh si pembuluh darahnya saking Udah dehidrasinya kak Cairannya udah banyak yang hilang gitu Karena si demam berdarah ini Jadi demam berdarah itu Kritisnya itu ya di hari keempat Di hari keempat Dan dia itu mencuri kehidupannya itu Bukan karena demam ya sebenarnya Tapi karena berdarahnya itu Dan karena dehidrasinya Jadi dia nyolong cairan Dia nyolong trombosit juga Yang belum tau Masih gak menganggap penyakit ini serius ya dok ya Maksudnya Ternyata penyakit ini tuh Gak cuma corona aja menyebabkan kematian Yang memang kalau dianggap sepele Akhirnya juga menyebabkan fatal Fatal juga ya Makanya gejala demam Apalagi di saat pandemi seperti ini Ya udah lah demam gak usah banyak mikir Langsung aja lah dibawa ke dokter gitu Apalagi kalau dua hari aja gak turun-turun Pasien gak punya termometer Tapi dia punya anak tuh suka gemes tuh kak Harusnya udah sepaket Lo punya anak berarti lo harus ada termometer Itu udah gak bisa ditawar Karena anak itu gampang banget demamnya Dan demam pada anak itu gak harus Karena demam berdarah sih Bisa juga penyakit-nyakit yang lain Tapi kan bisa lebih cepet Karena anak-anak itu imunnya kan belum sekebal kita Kan salah Kak, kalau demam berdarah itu Kena menyerang yang kedua kalinya pada orang yang sama Itu efeknya akan lebih berat lagi Oh, tapi maksudnya dalam jangka waktu berdekatan atau Jangka waktu yang panjang juga sama Jadi misalnya ada seorang anak Yang dia pernah kena demam berdarah di umur 3 tahun Nah terus pas SSD dia kena demam berdarah lagi Itu bakalan efeknya akan lebih berat lagi Jadi mungkin dari yang pertama itu cuma sekedar demam sampai mimisan Nanti yang kedua kalinya itu Nah kedua akan lebih cepet lagi Karena kalau dia udah sampai kena demam berdarah lagi Berarti imunnya dia udah tembus duluan Kak Padahal harusnya kan dia udah lebih kebal kan Karena dulu pernah sakit Harusnya kekebalan tubuhnya udah punya Apa sih ilmu atau belajar lah Dulu Pak gue pernah sakit yang sama nih Tapi kalau dia sampai kena lagi Berarti kan kekebalannya tembus tuh dia Dan akhirnya gejala yang ditimbulkan Atau dimunculkan itu akan lebih berat lagi Bahkan mungkin akan berakhir ke kematian gitu Mungkin sering denger juga Misalnya pada kakek-kakek meninggal karena demam berdarah Ya karena ketika udah kakek-kakek kena demam berdarah Itu berarti mungkin dia udah kena yang kesekian Kak Mungkin yang dulu-dulu dia Bukan yang pertama kali ya Bukan yang pertama kali gitu Apa yang harus dilakukan ketika itu terkena yang kesekian kalinya Apakah mungkin dua hari demam langsung dibawa ke rumah sakit atau Itu gejalanya emang khas banget Kak Kalau kita sebenernya orang itu akan bawa anak atau siapapun lah Dirinya sendiri ke rumah sakit tuh Kalau demam dikasih obat kok bandel gak turun-turun Karena kan demamnya sampai 39-40 derajat celcius itu Pasti di badan udah seperti apa sih Pasti gak nyaman banget lah Rampang gak ya? Rampang Menggigil, nah menggigil itu kan juga bikin pegal-pegal juga Karena otot kita juga tegang kontraksi yang terus-terusan gitu Pada akhirnya kan lelah juga Nah harusnya pada demam hari kedua atau ketiga Atau kalau demamnya langsung tinggi sampai 40 sih gak apa-apa Langsung aja ke IGD gitu Karena demam berdarah sendiri untuk penegakan diagnosisnya tahu Oh ini demam berdarah Itu sebenarnya hanya bisa dilakukan di pas hari pertama Dan sisanya tuh di hari keempat, kelima Jadi kalau di hari kedua, ketiga tuh ya bingung Gak bisa dicek apa-apa Masih belum bisa ditentukan ya dok ya? Gak bisa Kalau di hari pertama yang dicek itu NS1 namanya NS1 itu yang dicari itu emang partikel si virusnya itu Dan emang harganya lebih mahal sih Cuman kalau ketahuan di awal kan akan lebih cepat juga penanganannya gitu Nah pas hari kedua, ketiga Kita udah gak bisa ngecek apa-apa lagi selain cek darah aja Kadang trombositnya juga belum terlalu turun Tapi mungkin udah menunjukkan adanya sedikit penurunan Nah ketika hari keempat atau kelima Baru deh bisa dicek antibody untuk si virusnya Antibody itu adalah sel kekebalan tubuh kita Yang emang diciptakan untuk melawan virus itu Jadi kalau misalnya di hari kedua, ketiga si antibody-nya belum muncul kak Jadi bingung kan? Ya udahlah kalau mau sekalian hari pertama atau hari ketiga lo masuk Nah tapi baru bisa dicek dipastiinnya di hari keempat Jadi memang kalaupun memang hari kedua, hari ketiga demam gak apa-apa tetap ke dokter Tapi paling untuk antisipasi obat demam dan imun aja kali ya dok ya Betul banget Maksudnya sambil nunggu di hari keempat Sama dikasih cairan kan, infus kayak gitu Terus kalau kadang kan gejalanya itu gak sebatas demam sama ruam-ruam Bahkan ada yang nyeri kepala sampai muntah kayak gitu Terus mungkin nafsu makan turun Nah kalau dibawa ke rumah sakit dengan lebih cepat kan Otomatis akan mendapatkan penanganan yang untuk muntahnya, untuk mualnya Dehidrasi akan lebih cepat tertangani juga Bahkan ada juga kompleks sampai ada diare-diare juga kak Jadi kayak muntaber gitu dok ya? Iya kayak muntaber gitu udah bias banget Karena emang si imunnya juga lagi drop Akhirnya yaudah setegala-gala gejala muncul, pegel-pegel lah, pusing Dari kepala gitu Terus kamu waspadain wansel mudah jangan sampai Ah demam doang, pakai obat warung juga selesai gitu kan ya Atau ah ini flu aja Bahkan demam berdari juga gejalanya bisa aja ada pilak batuknya juga gitu Jadi memang banyak-banyak gejala-gejala yang mirip-mirip ya dok ya? Dan tetap nanti keluarga kamu ataupun diri kamu sendiri Mending dipiksain ke rumah sakit atau ke dokter ya dok ya? Iya yang pasti-pastilah gitu Betul Daripada kehilangan nyawa Wah iya betul Itu nolong samudaya Dan nanti masih kita akan ngebahas kamu jalan kemana-mana untuk fase penyembuhannya gimana ya Yaudah kamu tetap stay close ya